Salam sejahtera, renungan kita saat ini berjudul, Berjerih Lelah. 2 Korintus Fasal 10 Ayat 16, 11 Ayat 27-29, 12 Ayat 10 Ya, kami hidup, supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kezukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab, jika aku lemah, maka aku kuat. Sahabat Alkitab, di tengah keinginan untuk hidup nyaman, banyak orang harus berjerih lelah dan banyak bekerja berat. Dulu, Bang Roma bilang, Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Saat ini, Tuhan mengingatkan keperluan utama dari jerih lelah kita. Apakah keperluan utama dari jerih lelah kita? Yaitu supaya dapat memberitakan Injil lebih luas, karena Kristus. Itu alasannya. Jadi, menjelang acara-acara khusus, event-event penting, perayaan Natal, malam Tahun Baru, ibadah Pascah, dan lainnya, kita perlu memeriksa ulang kesibukan kita. Semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu memberitakan Injil lebih luas, maka semakin besar kekuatan yang kita alami, penyertaan Tuhan yang kita alami. Sebaliknya, bayangkan apa yang kita rasakan bila apa yang kita lakukan semakin jauh dari kehendak Tuhan tersebut. Mari, periksa ulang kesibukan kita. Hidup yang tidak diperiksa, tidak layak untuk dijalani. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih. Terima kasih.